Yang perlu dicatat, teman-teman, dan harus dikarisbawahi bahwa apa yang saya lakukan ini tidak ada kaitannya dengan pilkada. Tidak ada kaitannya dengan pilkada. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa yang dibuka kok KPU kan gitu, kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton. Saya menggugat adalah KPU, dan dalam hal ini adalah saya menggugat perilaku KPU dalam penanganan pilkada. Jadi hubungannya di situ. Tapi ini bukan urusan masalah pilkada, tapi perilaku atau pelaksanaan pekerjaannya. Sehingga redaksi yang saya sampaikan sebagai gugatan itu materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum atau PMA. Jadi KPU itu kita tengah raih dan kita sudah berkonsultasi dengan ahli hukum kami bahwa perdata sudah masuk jelas, kita sudah menggugat. Pertanyaannya, perdatanya ini apa saja kira-kira yang kita menggugat. Jadi dalam hal ini, kita bersifat tidak argumentatif. Yang kita sampaikan itu adalah materinya dua keputusan dari dua lembaga yang berkaitan dengan masalah. Yang satu, pertama itu Bawaslu. Di Bawaslu itu ada keputusan yang pada waktu itu kita bersengketa dengan KPU dan kemudian melahirkan keputusan. Nah, wewenang Bawaslu itu hanya sampai membatalkan berita acara. Tidak akan pernah membuat sebuah justifikasi bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum itu bukan rakyat. Tetapi dari perbuatan itu jelas. Lahirnya berita acara itu kan berdasarkan undang-undang atau yang lazim kita sebut regulasi itu kan. Nah, kalau kemudian Bawaslu menganulir, artinya kan itu salah, itu keliru. Dan dibutuskan oleh Bawaslu bahwa itu keliru dan harus diulang. Jadi ini adalah pelanggar. Nah, pada waktu itu, saya sudah sampaikan ke KPU bahwa saya bisa saja melaporkan Anda ke DKPB. Ini menyangkut etik. Namun, sebagai manusia saya sudah punya positifitas mungkin. Saya masih punya harapan bahwa ini adalah sebuah ketentuan atau kekilapan. Semoga nanti di pertemuan berikutnya, di verifikasi yang akan datang tidak terjadi lagi. Dan gitu kira-kira. Tapi yang terjadi, kemudian di verifikasi selanjutnya, saya terhenti gara-gara memang KPU tidak mau memahami ini. Nah, yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada waktu kan saya memintakan kegugatan itu di KPU, kemudian sidang. Nah, di sidang itu ada sebuah keputusan. Tapi sebelum lahirnya keputusan itu kan ada konsideran yang mengawal lahirnya keputusan itu. Di situ disebutkan bahwa KPU telah melanggar tiga pasal sekaligus. Tapi yang paling berat menurut saya adalah pasal 17, huruf B itu yang menghilangkan hak konstitusi saya. Itu jelas, yang mengemukakan kan DKPP, jadi bukan saya. Nah, sayangnya DKPP itu hanya mengurusi masalah administratif. Jadi dia memutuskan mengenai kode etik. Dan keputusannya jelas sekali bahwa kalau Anda baca di website-nya DKPP, yang kalau di-print itu ada 83 halaman, kalau tidak salah itu, KPU dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Jadi jelas, clear di sini. Dari dua keputusan itu lah kemudian, karena bukan ranahnya DKPP untuk menyebutkan KPU melakukan perbuatan, melawan hukum, makanya ranah yang paling cepat adalah pengadilan negeri. Sehingga kita mengajukan dua tuntutan itu untuk kemudian disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam perbuatan melawan hukum ini memang mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga kita juga tidak langsung to the point bahwa keputusannya begini. Itu kan ada detailnya ya. Karena memang di pengadilan itu kan tempat pengujian dalil. Dalil dari terbuka dan dalil penggugan. Nah, dalil yang saya sampaikan adalah berasal dari dua keputusan dari lembaga itu, sehingga kami tidak buat yang buat merintah. Kita sampaikan. Nanti hasilnya akan kita lihat. Memang mungkin ada banyak pertanyaan termasuk teman-teman mengatakan, kok begitu banyak yang digugat, kan gitu ya. Jadi, hukum perdataan atau hukum acara ini memang harus seperti itu. Jadi, yang tergugat itu satu pasti. Ini KPU tergugat. Yang lain itu hanya turut tergugat. Jadi, tidak digugat. Tapi, turut tergugat. Nah, kenapa bahwa turut tergugat? Karena bahwa itu adalah badan pengawas pemilihan umum. Jadi, terlibat. Kenapa kok? Penguda dalam menit Bupati kok digugat? Karena dia yang menyediakan dana. Itu acara. Dilkanda. Nah, kenapa DPR kok diikutkan? Dan juga turut tergugat. Karena anggaran ini alokasinya kan dirapatkan beserta BWM. Makanya dia juga itu turut tergugat. Meskipun yang digugat adalah KPU. Jadi, yang turut tergugat tidak punya kaitannya secara langsung dengan saya tidak. Hanya memang harus turut tergugat. Saya ingin mengajak masyarakat supaya mereka tahu proses belgada itu seperti apa. Karena mereka yang berkepentingan. Dan mereka yang akan menggunakan ini. Karena akan mengolah seorang pemimpin yang akan memimpin mereka. Jadi, harus dikawal dari awal. Sekarang kalau kita tanya masyarakat, mayoritas akan mengatakan. Dia tidak tahu bagaimana proses itu terjadi. Tahu-tahu belum ada di sebuah ini lho. Pasangan yang multi-cuklos ini. Tapi tidak tahu prosesnya seperti apa. Pasca keputusan DKPP yang jelas-jelas DKPP mengatakan. KPU itu melakukan pelanggaran kode etik artinya kan bersalah. Dan tiga pasal juga sudah disebutkan. Tetapi di dalam konferensi base-nya, KPU mengatakan bahwa dia tidak merasa bersalah. Dan kemudian sesuai dengan anjuran atasannya. Searahkan atasannya. Ini kan sombong banget. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah atasannya juga mengarahkan untuk bersiketa dengan raya di bawah selu? Juga bersiketa dengan saya di DKPP? Juga bersiketa dengan saya di Bukengadilan Negeri? Juga mengarahkan bersiketa di Mahkamah Agung? Pasti tidak. Jadi ini kan omongan ngawur. Padahal kita tahu bahwa KPU itu kan produk dari sebuah seleksi. Mereka itu dipilih dari sekian banyak orang yang diharapkan mau mengembang amanah. Tapi nyatanya dia gagal. Dan bukti kegagalannya adalah yang menunjukkan adalah Dewan Kehormatan Berkelenggara Pemilu atau DKPP. Jadi inilah yang dua motivasi saya kepada masyarakat bahwa saya yang menampungkan mencoba untuk memahami apakah wajah demokrasi itu seperti apa. Kalau kode etiknya itu begini. Jadi dimanapun kita bersidang apakah mau di bawah selu? Apakah mau di DHPP itu sebetulnya kan hanya pengujian masalah dalil. Nah yang saya sampaikan ke KPU itu bahwa bukannya saya tidak mau memverifikasi. Itu kan persoalan verifikasi faktual. Nah saya mengajukan satu persyaratan bahwa saya ini betul secara fisik calon bupati. Tapi di pihak yang lain saya adalah bagian dari masyarakat. Yang kemudian dua gabungan ini saya gabung dua situasi ini. Untuk kemudian saya mengambil jalan tengahnya. Maksud saya begini. Kalau saya calon bupati, saya harus mematuhi regulasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam hal ini tahapan pilihan. Di sisi lain, kan di Indonesia ini termasuk di Gunung Gitil kan sedang dilanggar pandemi COVID. Sampai kemudian ada kepresnya, keputusan presiden. Dan ditambah lagi ada keputusan gubernur dan ada hibuan ketua gugus COVID. Nah saya sebagai bagian dari masyarakat. Saya mempunyai pendapat bahwa apapun keputusan pemerintah itu pasti arahnya kepada kebaikan. Tidak mungkin arahnya kepada suatu yang buruk. Oleh karena itu, karena himboannya dari pemerintah sudah jelas dan dari presiden juga sudah jelas. Janganlah membuat sebuah gerombolan untuk kemudian mempunyai potensi terciptanya kelas terbaru. Nah saya melakukan itu sehingga saya mengadopsi duanya. Kedua-duanya kemudian saya mix, ya kita samburkan. Saya tetap melakukan verifikasi tetapi yang saya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan 8 hari sebelum pilkada itu, surat sudah saya tembuskan ke presiden, sudah saya tembuskan ketua DPR, saya tembuskan kepada ketua KPU Pusat, Bawaslu Pusat, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Gunung Itul, dan KPU Bawaslu Gunung Itul. Artinya saya tidak ngamur. Dan itu bisa dibuktikan pada waktu keputusan bahwa seluruh itu tadi yang menyenangkan tanyakan. Di KPU mengatakan bahwa ternyata dalil yang diterima adalah dalil penggugat bukan dalil tergugat. Nah apa isi dalil itu bahwa kesimpulannya KPU tidak mempunyai sense of crisis terhadap pandemi ini. Sehingga itu dalam bahasa kita KPU itu terlalu egois, sombong, dan takabur. Kamu menyalahi aturan. Sehingga kamu dikenai sanksi. Oleh di KPU kan dikenai sanksi. Tetapi karena memang hukuman itu sifatnya subyektif. Kalau objektif mungkin teritanya akan lain. Tapi yang jelas sudah diputuskan dan dia bersalahkan. Anda bisa lihat di website DKWP. 83 halaman kalau di brand itu. Jelas sekali di situ. Apa yang dilanggar, pasal-pasal apa yang dilanggar, dan apa yang dikemukakan oleh DKWP tentang sense of crisis itu. Tidak ada rasa kepedulian terhadap pandemi. Padahal itu kan lack specialist ya. Jadi ini ada sesuatu yang bersifat khusus gitu. Dan itu tidak dilakukan. Sehingga saya dimenangkan pada waktu itu.